selamat menikmati selamat menikmati kemudian buang di bagian sisi kiri dan sisi kanan karena ini keras setelah selesai lalu cuci bersih setelah selesai cuci bersih oke saya didihkan air terlebih dahulu kemudian buncisnya itu saya rebus terlebih dahulu atau teman-teman langsung cempur juga boleh disini saya rebus dalam 2-3 menit oke buncisnya saya dinginkan terlebih dahulu agar tidak panas kemudian saya potong potong kecil-kecil selesai memotong sisihkan terlebih dahulu ke piring kemudian bawang putih secukupnya disini bawang putihnya saya iris-iris saja teman-teman memakai bawang merah juga boleh sesuai selera disini saya hanya memakai cukup bawang putih kemudian saya memakai cabai merah besar ini opsional tidak memakai juga tidak apa-apa ya selesai memotong sisihkan terlebih dahulu ke piring oke dan kemudian pecahkan telur secukupnya disini saya memakai 2 putih telur kemudian aduk rata boleh tambahkan sedikit garam dan panaskan minyak secukupnya kemudian goreng telur disini telurnya saya orak-kari oke setelah selesai sudah matang sisihkan terlebih dahulu telur ke piring dan kemudian panaskan lagi teflon beri sedikit minyak dan goreng terlebih dahulu bawang putih oke dan setelah bawang putih sudah wangi dan mengelakkan bau harum kemudian masukkan potongan buncis tadi aduk-aduk masukkan potongan cabai merah besar aduk-aduk masukkan telur orak-kari lalu diaduk-aduk lagi kemudian tambahkan bumbu garam secukupnya gula secukupnya dan saya memakai kecap asin setengah sendok teh lalu diaduk rata dan bila sudah sekiranya sudah matang diaduk-aduk dalam 3-4 menit tes rasanya bila sudah pas siap diangkat dan disajikan sangat enak mudah sehat dan bergizi dan juga sangat simpel membuatnya oke sekian dulu resep hand wind cooking hari ini semoga bermanfaat jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membagikan resep-resep yang lainnya thanks for watching see you next my video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati